Cara cepat mengatasi WhatsApp tidak bisa verifikasi Ada beberapa hal yang harus teman-teman perhatikan Pertama, silakan install aplikasi WhatsApp versi terbaru Kedua, pastikan memori handphone tidak penuh Masih ada space minimal untuk WhatsApp Ketiga, pastikan SIM card terpasang di handphone yang teman-teman daftar buat WhatsApp Yang keempat, pastikan juga ada pulsanya ya Minimal seribu ya teman-teman Karena untuk beberapa provider itu mengenakan biaya ketika kita menerima kode OTP Oke, jika WhatsApp sudah terinstall silakan dibuka Kemudian silakan pilih lanjut Nah, selanjutnya pilih setuju dan lanjutkan Oke, silakan masukkan nomor handphonenya Pastikan nomornya sudah benar, kemudian pilih lanjut Oke, nah kalau misalnya tidak menerima kode seperti ini ya Silakan langsung pilih saja tidak menerima kode teman-teman Kemudian kita minta kirim ulang ya Baik lewat kirim SMS maupun lewat telpon ya Gue disini akan coba minta kirim ulang lewat SMS Dan ini langsung otomatis ya Kode verifikasi WhatsAppnya terkirim teman-teman Jadi seperti itu ya Cara untuk mengatasi WhatsApp yang tidak bisa verifikasi Oke, selanjutnya pilih pulihkan Karena ini sudah pernah login sebelumnya ya teman-teman Terima kasih mengalami kendala setelah mengikuti tutorial ini Silakan teman-teman cek deskripsi video ini Untuk cara mengatasi kode verifikasi WhatsApp Dikirim lama ya hingga berhari-hari Oke teman-teman, itulah cara cepat mengatasi WhatsApp Tidak bisa verifikasi Semoga video singkat ini bermanfaat Jangan lupa untuk like, share, komen, dan subscribe Terima kasih telah menonton